Halo guys ketemu lagi di channel Sukatmin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini saya mau berbagi bagaimana cara menggunakan Smart Switch di Samsung smartphone ya simak videonya cekidot baik teman-teman fungsi daripada Smart Switch ini adalah untuk membackup aplikasi dan data yang ada di Samsung kalian jadi jika kalian telah membackup dengan Smart Switch ini jadi tidak sulit nanti jika ada menginstal ulang atau mengformat atau factory reset nah kalian mudah untuk mengembalikan aplikasi-aplikasi dan data-data kalian seperti kontak backup SMS dan data-data lainnya bisa di backup menggunakan Smart Switch ya jika kalian belum install aplikasinya silahkan di install dulu dari Playstore ketik saja Smart Switch nah ini yang nomor dua klik nah karena saya sudah menginstal jadi tinggal klik buka ya dari tadi dari peranda juga bisa diklik ini Smart Switch nah dia akan tampil seperti ini kalian bisa membackup data melalui kabel ya ke komputer atau melalui Wifi Wifi jika kalian tidak mau menggunakan kabel atau Wifi bisa menggunakan memory card yang ada di HP kalian klik ini Oke kemudian kita klik kartu SD Nah disini anda bisa memilih semuanya yaitu panggilan kontak pesan aplikasi pengaturan layar depan gambar video audio dokumen dan file itu bisa semua anda backup ya sebagai contoh ini biar cepat saya uncek tidak ikut dicadangkan ya sebagai contoh saya hanya mau mencadangkan pengaturan saja kalau semuanya nanti butuh waktu lama ya sekitar lima atau lebih sekitar lima menit lebih jadi ini saya contohkan kemudian setelah dipilih tekan cadangkan nah itu butuh waktu satu menit nah kita sekitar saja ini sudah selesai hasil pencadangan pengaturan itu sebesar 1 MB kita klik lanjut nah udah siap dicadangkan selesai kemudian file-nya tersimpan di sini ya di kartu memori ini ada smart suite backup klik nah ini tersimpan di sini 22 April jam 13.00 jika ini cadangan atau backup pengaturan yang telah dibuat bisa juga dari aplikasinya dari smart suite-nya klik kemudian gambar memorinya klik nah ini ada 22 April 2021 jam 13.03 nah itu telah sudah di backup jadi jika mau mengembalikan tinggal klik saja ini klik yang 22 April ini maka otomatis akan dipulihkan atau di restore ke HP Anda demikian sahabat semoga tutorial ini membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.